Kecamatan Cempaka Putih menyalurkan 500 paket beras 5 kg dan 50 meja belajar dari Yayasan Rumah Yatim Cempaka Putih kepada para yatim Duafa dan Lansia di Aula Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Selasa 1 Maret 2022 Kecamatan Cempaka Putih Andri Ferdian mengatakan ini merupakan kolaborasi pertama bersama Yayasan Rumah Yatim Nantinya pihak Kecamatan Cempaka Putih akan terus berkolaborasi dengan Yayasan Rumah Yatim yang memiliki banyak kegiatan Harapan kami tentunya lebih banyak lagi kolaborator yang bisa membantu warga Cempaka Putih khususnya yang belum terkapur oleh bantuan-bantuan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah kenapa? karena keterbatasan yang ada di kami dan juga saya yakin, aku yakin banyak warga kita yang mau mendonsikan sebagian hartanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati